Intro Hey Interisti, Forza Inter Kembali lagi di Update Inter Channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan dan inilah berita hari ini Back Inter Milan, Benjamin Pavard telah kembali berlatih Dan kemungkinan bakal tersedia di skuad Nerazzurri saat pertandingan melawan Lazio Hal ini menurut FC Inter News bahwa Pavard telah kembali berlatih Namun Denzel Dumfries dan Stefan Defroy masih absen dari latihan lantaran belum pulih dari cedera Pavard kini baru saja pulih dari cedera lututnya Dia telah absen membela Inter lebih dari sebulan Namun kini kembalinya sang pembaan beraksi di lapangan tampaknya sudah di depan mata Beberapa minggu lalu Pavard melepas pelindung lutut yang dia kenakan selama proses pemulihan cedera Oleh karena itu, panggilan untuk pertandingan tandang melawan Bianco Celesti bukanlah hal yang mustahil Laga pekan ke-16 seri A 2023-2024 melawan Lazio akan digelar pada Senin 18 Desember 2023 Dini hari waktu Indonesia Barat di Stadio Olimpico Di babak ke-16 besar, Inter akan masuk sebagai runner-up dan akan mendapatkan undian yang tak menguntungkan pastinya Namun Republika mencoba melihat sisi lain Kemarin Inzaghi memilih mengistirahatkan beberapa pemainnya yang punya menit bermain lebih banyak Karena melakukan beberapa rotasi menjadikan hasil yang dicapai oleh Nerazzurri tak maksimal Inter yang seharusnya bisa mengupayakan kemenangan jika menurunkan semua pemain terbaiknya Tapi Inzaghi memilih untuk merotasi sebagian skuadnya Bahkan ada pendapat yang mengatakan mereka tidak keberatan bertemu tim selevel Manchester City Bayern München, Arsenal, ataupun Real Madrid di 16 besar Karena prioritas klub terlihat jelas bukan di Liga Champions Susunan pemain yang dimainkan Inzaghi sejak awal dan para pemain yang digantikan di babak kedua Mengindikasikan bahwa sang pelatih menyimpan yang terbaik untuk laga berikutnya di Liga Yaitu Contra Lazio Skudeto tetap menjadi prioritas utama klub Sementara di Liga Champions target pertama untuk lolos ke-16 besar telah tercapai Sementara di Liga Lokal masih menyisakan 23 pertandingan untuk bisa memenangkan gelar Pelatih legendaris AC Milan Arrigo Saci mengatakan bahwa Inter tak perlu takut dengan kemungkinan bertemu tim-tim top Seperti Real Madrid atau Manchester City di babak 16 besar Liga Champions Inter hanya finish sebagai runner-up grup D Liga Champions setelah ditahan imbang Real Sociedad dengan skor 0-0 Dengan demikian Neraziri harus menghadapi para juara grup yang berarti bisa bertemu tim raksasa seperti Bayern München, Arsenal, Real Madrid atau sang juara bertahan Manchester City Namun bagi Saci, Inter tak perlu takut melawan klub-klub top tersebut Karena pasukan Simone Inzaghi memiliki segala atribut untuk menantang tim manapun Sejujurnya, Inter tidak perlu takut dengan tim-tim seperti Arsenal, Bayern Munich, Real Madrid, Manchester City dan mungkin Barcelona Jika memastikan diri menjadi juara grup Pujar Saci seperti dilansir futbolitalia.net Inter mempunyai kualitas untuk bersaing dengan siapapun selama mereka melakukan perbaikan dalam hal manajemen bola dan tekanan Inter dilaporkan berada di posisi terdepan untuk mendapatkan gelandang Napoli Piotr Zelensky Hal ini menurut surat kabar yang berbasis di Milan Igi Orno Bahwa Neraziri kini menjadi favorit mengamankan tanda tangan Zelensky Dengan status bebas transfer pada musim panas 2024 mendatang Inter bahkan bisa merampungkan kesepakatan transfer pemain Polandia itu lebih cepat Yakni pada awal Januari jika situasinya menguntungkan Presiden Napoli De Laurentiis pun berupaya untuk mempertahankannya Namun hingga saat ini negosiasi pembaruan kontrak dengan Napoli masih menggantung Dimana sang pemain dan keluarganya berkeinginan kuat hengkang dari Napoli Dengan kebentuan tersebut Inter dan Juventus pun mulai gencar melakukan pendekatan dengan sang pemain Namun saat ini Neraziri berada di posisi terdepan dalam perburuan untuk merekrutnya Baik pada jendela transfer Januari 2024 ataupun di musim panas mendatang Tiago Jalo tetap menjadi salah satu target transfer Inter Kontrak back asal Portugal tersebut dengan Lille akan berakhir Dan manajemen Neraziri telah berupaya selama beberapa waktu Untuk mengamankannya dengan status bebas transfer untuk musim panas mendatang Sebuah operasi sudah disiapkan Namun bisa juga dimajukan pada bulan Januari Berdasarkan apa yang dipelajari FC Inter 1908 Back tengah kelahiran tahun 2000 ini telah menyatakan keinginannya untuk meninggalkan Perancis sesegera mungkin Dan juga memberitahu Inter Kedatangannya lebih cepat ke Inter bukanlah hipotesis yang bisa diabaikan Para pemimpin Inter sedang mengevaluasi opsi ini Diperlukan sekitar 5 juta euro untuk menembusnya dari tim asal Perancis tersebut Dalam beberapa hari terakhir muncul kabar dari Inggris tentang keputusan Manchester United Untuk tidak mengaktifkan opsi perpanjangan otomatis untuk Anthony Martial Striker kelahiran 1995 yang kontraknya akan berakhir pada 30 Juni Hal yang menjadikannya salah satu parameter nol paling menarik di musim depan Pada masa lalu Inter sangat berminat dengan penyerang timnas Perancis yang menjadi incaran Piero Auxilio Namun biaya operasinya terlalu tinggi Dan pada musim panas itu pemilik baru Suning Group Diakinkan oleh Kia Jorabcian untuk lebih mendatangkan Gabriel Barbosa Dan semua orang tahu bagaimana semuanya berakhir Mengingat musim depan Inter mungkin akan melakukan intervensi di lini serang Yang saat ini mendapat kecaman Karena menjadi lini yang sekuat rotasinya minim kontribusi Dari Marco Arnotovic dan Alexis Sanchez Kemungkinan mendatangkan Martial dengan status bebas transfer Menurut pemahaman AFC Inter News Tidak menutup kemungkinan sama sekali Namun tentu saja banyak hal yang akan bergantung pada biaya operasi Pertama, permintaan komisi agensi pemain Jika mungkin untuk meniru pencapaian rekan senegaranya Marcus Turam Dalam parameter finansial tertentu Maka bukan tidak mungkin Nerazzurri akan mendatangkannya Inter tidak menganggap keeper AC Monza Michelle di Gregorio Sebagai prioritas target transfer Meskipun ada beberapa laporan yang berminat Laporan datang dari AFC Inter News yang melaporkan bahwa Nerazzurri kemungkinan tidak akan mengeluarkan biaya besar Untuk merekrut pemain berusia 26 tahun itu Sebagai opsi cadangan Di Gregorio adalah nama yang dikaitkan dengan Inter Dalam beberapa hari terakhir Pemain alumnus Primavera Nerazzurri ini Telah menjalani musim yang hebat bersama AC Monza Selama tampil di Serie A Namun masalah utamanya menurut laporan ini adalah potensi bandrol harga Yang dianggap cukup tinggi pada di Gregorio Setidaknya Brianza akan meminta 20 juta euro Untuk tanda tangannya Meskipun Inter memiliki persentase penjualan kembali Yang dapat menurunkan biaya tersebut Jumlah tersebut masih melebihi jumlah yang ingin dibelanjakan Nerazzurri Untuk membeli keeper cadangan Terima kasih telah menonton!